Hai majikan aku tuh orangnya baik orangnya Royal pokoknya itu baik banget lah baik diantara majikan-majikan aku ini juga baik ini baik ya dulu tawa bismillahirrahmanirrahim aku dibeliin petai sama pak bos sama bu bos nih aku mau tak bikin sama teh tarik dulu hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi beberapa hari ini aku nggak bisa bikin video ya teman-teman karena sibuk banget karena apa karena momen aku yang bontot itu lagi sakit ya jadi aku tuh bener-bener sibuk banget jangankan untuk bikin video untuk telepon keluarga aja aku sampai nggak ada waktu ya namanya anak-anak tuh kalau sakit kan rewel banget dan kalian bisa lihat tuh mata aku sampai sembab karena kurang tidur kalau anak-anak lagi sakit itu kadang malam itu nangis dan digantiin sama emaknya nggak mau gitu udah terbiasa ya sama aku jadi kalau lagi sakit gitu manjanya ya sama bibik gitu dan Alhamdulillah hari ini dia sudah nggak panas akhirnya aku bisa melenggangkan tangan aku ya nggak nemplok aja aku tuh ya kalau dia lagi sakit ya aku minum aja dia nemplok aku ke kamar mandi ditungguin pokoknya itu 24 jam nemplek nggak mau gitu sama emak bapaknya nggak mau terus maunya sama bibik ya udah karena kasihan ya ya udah sama bibik aja jadi itulah alasan aku nggak video nggak nge-vlog beberapa hari ini dan ini mata aku mudah-mudahan ini bisa cepat seger lagi ya mungkin butuh istirahat yang full gitu biar bisa istirahat biar bisa matanya seger ya mata pandanya tuh biar nanti hari minggu tuh bisa nonton konser kalau matanya sembab kayak gini kan kasihan sekali gitu dilihatnya ya Allah dan sekarang aku mau sarapan aku mau bikin martabak mie ya yang cepet aja tapi ingin nyangin mumpung anak-anak keluar ya nanti kalau dia balik ya nemplok lagi karena dia baru sembuh ya masih manja lah kita langsung bikin aja aku disini bikin martabak mienya itu pakai indomie rasa soto ya seadanya saja rasa apapun tuh sebenarnya bisa tapi kalian di rumah nah adanya indomie goreng sama indomie soto kayak gini aku ambilnya yang soto terus ini bumbunya yang aku pakai itu ini tapi yang ini minyaknya ini nggak dipakai ya karena kan bikin martabak itu nanti digoreng lagi kalau ini minyaknya dimasukin juga nanti yang ada itu malah berminyak banget aku kurang suka jadi aku hanya menggunakan bubuk keringnya aja bumbu keringnya kayak gini udah cukup terus ini minyaknya direbus dulu setengah matang saja kita masukkan ke dalam air bismillahirrahmanirrahim terus disini aku bikin martabaknya aku menggunakan dua telur ayam in telurnya aku cuci dulu sebelum aku masukkan karena telur ayam kotor ya teman-teman jadi aku tuh kalau mau masak telur ayam aku selalu cuci dulu walaupun itu mau digoreng atau apapun tuh tapi latim cangkangnya masuk dan inilah alasan aku selalu tak cuci dulu tuh karena kadang tuh cangkangnya masuk kayak gini dan ini minyak setengah matang saja ini terlalu matang sebenarnya enggak papa udah terlanjur lain kali mesti setengah matang tuh lebih enak tapi menurut selera sih bener-bener capek banget teman-teman kurang tidur aku tuh nih minyak aku udah habis nanti aku ngomong sama macikan aku tak suruh beliin minyak bismillahirrahim 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 aku 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 kalau udah gak gosong-gosong kayak gini tuh udah bisa dimatikan apinya Alhamdulillah kayak gini aja bisa untuk sarapan hidup di perantauan itu ya apa teh nggak bisa tuh milih-milih yang pintu aku tuh halal gitu aja udah masuk ke dalam perut terus semalam takut dibeliin petai sama pak bos sama bu bos nih aku mau tak bikin sambal tapi enggak sekarang kau sekarang nggak mungkin nanti sebentar lagi bocil pada pulang dari jalan-jalan ya enggak ada waktu mungkin nunggu mereka sekolah saja hari Senin gitu aku simpen dulu di dalam kulkas makananku banyak banget istok makanan nih yang habis itu cuma aku sama bocil aja kita sarapan dulu Hai sebelum sarapan aku mau bikin teh tarik dulu Hai kurang lengkap rasanya sarapan itu kalau enggak enggak ada minum teh atau kopinya ya Bismillahirrahmanirrahim hai 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 mari kita sarapan dulu walaupun capek tetap tersenyum mudah-mudahan lelahnya bisa menjadi lilah dan berkah amin tetap semangat inilah resikonya ya kalau punya job jaga anak tuh Bismillahirrahmanirrahim hai 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 enak Surat 61 hasil adaya Hai 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 standpoint ya hai 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 lo jadi kalau ngomongan aku lagi sakit itu ya teman-teman aku tuh gak bisa kerja apa-apa gak bisa nyuci baju ya bisa, kalau nyuci baju masih bisa, karena kan mesin cuci ya tapi kalau untuk urusan yang lain itu aku angkat tangan tenaga aku gak bisa apalagi aku jaga dua anak ya kalau mereka lagi sehat pergi sekolah itu aku lumayan seharian itu aku nganggur pokoknya kalau mereka sekolah itu aku nganggur tapi kalau lagi sakit kayak gini, kerasa banget badannya enak banget enak banget malah di hari pertama dia sakit itu ya itu aku gak tidur semalaman dia mutah-mutah panasnya itu sampai 40 derajat gitu dia itu kalau sakit itu selalu kayak gitu bukannya gak mau dibawa ke dokter ya teman-teman dia itu kebiasaan kalau panas itu kayak gitu kita udah sering lah bawa dia ke dokter cek-cek itu orang sini gak mungkin lah gak pergi ke dokter jadi kalau kalian apa gak ke dokter mbak ya pastilah itu akhirnya ada orang tuh akhirnya ada orang ternyata pantulan dari badan aku sendiri tenang sembilan bulan lagi kita pensiun kita kerja di rumah saja aku tuh suka banget kalau suruh bertani ya suka banget nanam-nanam gitu aku tuh selamat menikmati mukanya kuyuk, layuk karena kurang istirahat disyukuri saja namanya tanggung jawab pekerjaan kalau kita ngeluh-ngeluh kerjaan itu tambah berat dikerjain dengan ikhlas saja dengan senyum padahal hatinya merontak capek manusia lah manusiawi kalau aku ngeluh kerja itu dimana-mana juga sama, di Indonesia juga capek, disini juga capek sama, bedanya kalau di Indonesia itu kan kita masih bisa kumpul dengan keluarga itu bedanya dan kumpul dengan keluarga itu memberi kita kekuatan batin kokatan batin fisiknya terlihat oke tapi kalau batinnya tersiksa itu gak enak banget yang kena itu mentalnya teman-teman jadi itu alasan aku tuh udah capek ya kerja di luar negeri bukannya badannya yang capek tapi batinnya ini aku tuh butuh apa ya kayak udah lah aku tuh pengen kumpul keluarga pengen menikmati rasanya berkumpul dengan anak dan keluarga itu seperti apa karena merantau nya sudah cukup lama kalau duit itu masih mau masih butuh kalau badannya ya terlihat baik-baik saja yang gak baik-baik saja itu hatinya karena kesehatan mental itu lebih penting menurut aku ya kalau mental kita tuh sehat badan kita juga sehat jadi aku lebih memilih memutuskan untuk berhenti merantau untuk majikan aku sendiri tuh orangnya baik banget baik sangat baik kalau masalah nyanyi-nyanyi itu tuh sebulan sekali itu belum pasti aku tuh belum pasti satu bulan satu kali itu diomelin kadang tuh setahun tuh hanya beberapa kali dan itu pun hanya momen-momen sebentar aja marahnya tuh aku belum pernah dimarahin sampai yang meledak-ledak itu belum pernah majikan aku tuh orangnya baik orangnya royal pokoknya tuh baik banget lah baik diantara majikan-majikan aku ini juga baik ini baik ya dulu di Taiwan aku juga majikan aku tuh baik-baik semua ini majikan aku yang di Singapura yang ini tuh baik banget juga alhamdulillah pokoknya aku tuh ketemu orang-orang baik ada juga lah majikan beberapa majikan yang kurang baik tapi ya sudah lah aku buang yang gak baik-baik itu udah aku buang gak mau aku simpan aku inget-inget karena itu gak baik untuk kesehatan mental kita udah jangan diinget-inget lagi udah biarkan saja kita inget-inget yang baik-baik saja dan majikan aku juga ngomong kalau misalkan mau ke Singapura mau jalan-jalan disuruh nelpon mereka mereka siap gitu ya siap nanggung gak tau nanggung apa nanggung biaya atau nanggung tempat tinggal aku juga gak tau ya aku iain aja terus disini aku juga mau cerita ya teman-teman majikan aku tuh yang laki-laki tuh kan dia dulu itu waktu kecil itu juga punya baby sister kayak aku jaga momo anakku gitu ya jaga dia itu sekitar 13 tahun ya habis itu dia kan pembantunya udah pulang orang Thailand ya terus majikan aku kan punya restoran di Thailand tuh restorannya besar banget sangat terkenal dan itu sama majikan aku setelah dia sukses dicari lagi itu pembantu-pembantu yang pernah kerja sama dia direkrut menjadi karyawannya dia dengan gaji khusus dispesialisin karena dia merasa berhutang budi seperti itulah majikan aku tuh dia tidak membuang ya pekerjanya itu walaupun sudah tidak kerja sama dia tapi tetap dicari kalau mau kerja karena dia itu punya restoran jadi yaudah kamu kerja di restoran aku terus itu pembantu yang ngomong tenaga aku gak banyak gak apa-apa kamu kerja sebisa kamu kayak gitu aku ada foto bareng sama dulu pembantu yang jaga bos aku itu dari kecil ya Allah Masya Allah ternyata mereka itu menjaga hubungannya itu sebaik itu dari dulu sampai sekarang Masya Allah pokoknya itu aku salut dan itu perlu dicontoh itu contoh yang baik juga positif banget orangnya itu best pengusaha yang sukses itu yang memanusiakan para pekerjanya itu aku doakan rejeki majikan aku dua-duanya itu lancar beri kesehatan pokoknya orangnya orang baik banget orang baik best pokoknya udah ya teman-teman karena aku udah mau lanjutin kerja jadi videonya aku tutup sampai disini kita lanjut di video berikutnya sampai jumpa di lain kesempatan dan untuk video yang aku bilang aku mau menceritakan kisah aku itu nanti ya ditunggu ya kalau ada waktu ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati